Intro Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam atau STHI Muhammadiyah Propolinggo menggelar wisuda ke-13 program Sarjana tahun 2023. Sejumlah 116 mahasiswa di wisuda. Momen istimewa tersebut diselenggarakan di Bolrum, Paseban Sena, Jalan Suroyo, Kota Propolinggo, Kamis 6 Juli 2023. Melalui momen membanggakan ini, STHI Muhammadiyah Propolinggo melahirkan 116 lulusan yang terdiri dari program studi S1 Pendidikan Agama Islam program studi S1 Hukum Keluarga Islam, program studi S1 Pendidikan Guru Madrasa Ibtidaiya, program studi S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan program studi S1 Tadris Matematika. Wisuda ke-13 ini turut dihadiri oleh jajaran Badan Pembina Harian STHI Muhammadiyah Propolinggo, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Kopertais Wilayah 4 Surabaya, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Propolinggo, dan Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Propolinggo. Proses acara ini menandakan keberhasilan mahasiswa setelah menempuh pendidikan di kampus STAI Muhammadiyah Propolinggo. STAI Muhammadiyah Propolinggo sendiri baru satu tahun yang lalu berpindah kampus di gedung barunya, di Jalan Mahakam No. 1 Kelurahan dan Kecamatan Kodopo, Kota Propolinggo. Ketua STAI Muhammadiyah Propolinggo, Dr. Benny Prasetya Dalam Pidatunya menyampaikan, bahwa ilmu yang didapat harus dilanjutkan, terutama guna membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan tantangan yang semakin kompleks di masa mendatang. Dr. Benny menambahkan, di usianya ke-36 tahun, STAI Muhammadiyah Propolinggo telah memiliki 856 mahasiswa. Di usia semakin dewasa ini, STAI Muhammadiyah Propolinggo mantap mengembangkan diri menuju Institut Agama Islam Propolinggo. Akhir tahun 2023, STAI berproses menuju Institut Agama Islam Propolinggo, Ahmad Dalan Propolinggo. Untuk berproses menjadi kampus kebanggaan, saat ini STAI Muhammadiyah Propolinggo akan mengirimkan 15 dosen untuk menjalani studi S3. Pembiayaan 15 dosen ini secara penuh dibiayai oleh STAI Muhammadiyah Propolinggo. STAI Muhammadiyah Propolinggo segera bertransformasi pada tahun ini untuk menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Propolinggo. Mudah-mudahan pada akhir tahun, transformasi itu sudah bisa terwujud dan mudah-mudahan semakin memberikan daya tawar kepada masyarakat untuk bisa kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Propolinggo. Sementara Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Timur, Prof. Dr. Bianto, dalam orasi ilmiahnya menyampaikan rasa bangga dan penghargaan tertingginya kepada para wisudawan. Ia berharap alumni bisa menjaga nama baik dan berperan membawa perubahan di kehidupan sosial. Dalam berletam wisudawan kali ini ada 15 lulusan terbaik yang mewakili masing-masing program studi. Salah satu wisudawan terbaik ialah Tiara Syahanani Sugiharto dari program studi hukum keluarga Islam. Dengan perolehan IPK tertinggi 3,85, ia mengaku bahagia atas prestasinya. Ia juga senang karena bisa menjadi bagian dari STI Muhammadiyah Propolinggo. Laporan Amelia Subandi, Tadatudai TV, Propolinggo. Laporan Amelia Subandi, Tadatudai TV, 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 Tadatud sub indo by broth3rmax